Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku semua, sahabat sukses Master Riza Selamat datang kembali di channel saya Dan terima kasih yang sudah bergabung hingga saat ini Baik, pernahkah Anda kehilangan celana dalam Ketika Anda jembur di luar rumah? Awas, bisa jadi celana dalam Anda sengaja diambil Untuk dijadikan sarana guna-guna atau pelet Guna pria yang ingin mendapatkan cinta Anda secara paksa atau pria yang pernah Anda tolak Dan Anda dibuat mabuk kepayang padanya lewat celana dalam Anda Memang celana dalam ini menjadi media pelet yang cepat dan begitu keras efeknya Maka tidak heran banyak pria berusaha keras mendapatkan celana dalam wanita Yang ingin dia guna-guna Nah, kalau sudah terlanjur kena guna-guna celana dalam Bagaimana? Apakah tidak bisa disembuhkan? Tentu saja bisa Ini dia caranya Tapi sebelum saya lanjut Bagi Anda yang ingin konsultasi Ingin tanya-tanya lebih lanjut Bisa hubungi saya di 0811-2680-557 Dan jangan lupa juga Bagi Anda yang belum subscribe Silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini ya Kemudian aktifkan juga lonceng notifikasinya Dan apabila Anda suka dengan video saya silahkan klik tombol like Oke, dan terima kasih yang sudah melakukannya Sebelum ke cara penyembuhan Ya, penyembuhan Menyembuhkan guna-guna jenis ini Saya ingin jelaskan resiko atau efek kena pelet atau guna-guna pakaian dalam Saya bukan bermaksud menakut-nakuti ya Tapi memang inilah faktanya Ada beberapa klien saya Ya, atau mungkin Ya, ini ada yang saya ceritakan Ada seorang artis yang saya tidak ingin sebut namanya Karena ini privasi Dia pernah menolak seorang pria Meski pria ini pengusaha besar Tapi yang namanya cinta tidak mau ditolak bagaimana ya Nah, selang beberapa minggu Klien saya ini selalu mimpi pria tersebut Dia juga selalu linglung Saat syuting Atau sedang mengisi acara TV Selalu kurang fokus Karena merasa seperti merindukan seseorang Nah, juga dirinya tidak bisa tidur Sebelum menghubungi pria yang ditolaknya Kan ini sangat aneh Padahal Dia tidak cinta dengan pria tersebut Usut punya usut Setelah saya coba telusuri Ternyata dia kena guna-guna celana dalam Dan benar Dia cek ada salah satu celana dalamnya yang hilang Lalu apa solusi saya Saya ruat klien saya ini Saya suruh dia mandi dengan Garam khusus untuk melunturkan energi guna-guna tadi Karena memang Guna-guna ini harus dilawan dengan kekuatan Energi yang sama Jadi tidak bisa hanya dengan Serangkaian doa saja Perlu melakukan rukiah Atau ruatan Khusus dan membentuk benteng gaib Agar tidak bisa ditembus lagi Garam ini saya memang sudah isi secara khusus Dengan amalan doa dan ilmu penangkal pelet yang halal Dan aman digunakan tentunya Hanya tinggal dipakai mandi saja Sudah bisa menyembuhkan pelet guna-guna atau sihir Nah mengapa saya pakai garam Hal ini karena berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa Garam banyak dipakai untuk mengusir setan Garam juga memiliki manfaat untuk menangkal segala serangan gaib Termasuk di dalamnya menangkal pelet Santet Guna-guna Teluh Ilmu hitam Serta ajimat kesaktian Jadi anda yang merasa Kena guna-guna pelet Santet sihir teluh Ataupun Ilmu gendam Bisa hubungi saya Untuk mendapatkan Terapi Penyembuhan Ya Hubungi saya di 0811-2680557 Info lengkap tentang sarana spiritual ini Silahkan klik link di bawah Video ini untuk info selengkapnya Dan terima kasih sudah menonton video saya yang gak akhir Sampai jumpa di video saya selanjutnya Salam sukses Saya Master Riza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, share, dan subscribe back... Tidak 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe... Tidak